Koki Bali apa kabar masih di channel kita Koki in Bali hari ini kita akan main ke rumah beli jering di daerah hubung metaknya jadi para pecinta Koki pastinya tahu siapa beli jering ini ikuti terus keseruan video kita dan kisah inspiratif lainnya kita buat ikan raja ini menjadi raja di tanah sini kita sudah sampai di rumahnya kita tinggal cek ke dalam kan apa aja yang dia punya gimana sih spesialikan yang beli jering sama tips-tips menarik dari beli jering ikuti terus channel Koki in Bali yang jering penggunaan kerap jering di YouTube yang ada di pelamatian di jalan-jalan di rumah-taman selama beli berkecimpung di Koki Bali apa aja yang pernah dilakukan baik ikon kelompok atau individu entah juri dan lain-lainnya yang berlaku tadi kalau di kelompok di komunitas kebetulan pas lomba pertama yang kita adakan di dewasa temen-temen melihatnya sebagai salah satu diri yang yang ikut dalam dalam maka namanya dalam lomba tersebut yang salah satu dirinya disana dan apa namanya pengalaman yang lain sih kalau di kelompok sudah berapa lama beli pelihara ikan itu kalau dibilang mulai yang senang ikan ikan itu emang udah dari kecil ini dari isi itu yang udah mengenal yang namanya kekipati disini tapi semangatnya ya paling sekitar dua ribu lima dua ribu ini karena mulai semangat semangatnya dan salah satu komunitas yang ada di Bali yang pertama kalipun yang salah satu penggerak bersama teman-teman yang lain membuat komunitas sayangnya mulai lah apa namanya ramai kelompok-kelompok komunitas yang dulu pernah ada itu apa nama koreta komunitas pertama yang ada namanya pelestari ikan ikan mas kokibana lantau bali di kami itu lagi di kota peti bali dan ini setiap daerah berwakili yang seperti di tabanan yang buat tabanan peti bali sampai sekarang tapi memang kebanyakan dari perjalanan waktu yang ada beli sudah melewati fase dulu dan fase sekarang oh oh ketika kelompok dulu ini bagaimana dan sekarang ini perbedaannya gimana kalau perbedaannya sih kalau kelompok dulu dia tetap agak tertutup kenapa enggak tertutup penyebarannya kurang gini dia kurang luas penyebaran informasinya informasinya karena kurang luas ya namanya juga jaman tentu bergantung lebih seperti sekarang kita bisa semuanya penyebaran informasi terkaitan koki balik kita bisa lihat di HP cuman cuman lebih lebih pesat aja sih kayaknya penyebarannya tidak masuk mudah-mudahan ikan koki balik semakin dikenal dia harus harus bisa itu lah apa namanya tugas dari pelastari yang ada sekarang kita selain kita melestarikan karena kita juga kalau berbicara tentang darah sih saya harus ada buktinya kalau berbicara tentu berbicara cukup dengar aja informasinya berbicara bahwa ternyata gimana kayak itu cuma yang sekarang kita sebagai generasinya harus yang sudah ada biar menjadi seperti yang ini benar-benar juga kita penyalurkan yang bagus setiap itu tidak ditangkap tentang itu dan bisa menjadi apa namanya ikon ataupun raja nya di yang untuk ikannya lebih lebih sehat lebih oksigen dan airnya pun lebih bersih sebenarnya koki balik itu tanpa air ataupun air ataupun bisa bisa bertahan tergantung media dan jumlah ikan yang ada di media di media ini dia kalau misalnya dari kolam sebesar dunia maksimalnya dua dua ekor yang buruan sejenis masih bisa sampai bertahan berarti ikan koki balik ini termasuk ikan yang fleksibel bisa dengan tanpa airator bisa dengan airator seperti ini boleh ini bisa dilihat teman-teman filternya tanpa filter api airnya jernih banget airnya jernih sekali untuk pemeliharaan air ini gimana deh kalau yang lihat aja sih nggak 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 ada aturan atau gimana siang lihat aja kalau kotorannya memang udah banyak yang dibawah ya sudah saja putih ada silang bawah Oh berarti kotoran bawahnya jernih baru kita tambahin lagi air yang enggak sampai korang ketat kalau tiang sih nggak pernah beras total karena kenapa takut nanti kan ini airnya dah bisa dibilang mata dan bakteri yang menguntungkan ikan udah ada di sini setelahnya udah bagus tapi takutnya kalau kita kurang-kurang lagi banyak ada lagi diisi kayak kayak temen-temen tuh banyak juga kita tambahin lagi apa namanya empat ya probiotik untuk air ya untuk menyehatkan ikan air ini ya alangkah baiknya ya kuras tengah aja yang penting air ini terbesi ini kita ngerti hati keras tengah kotoran menyebab untuk tambahin airnya nggak terlalu ribet ya koki balik cuma ribetnya pikiran kita makanya mudah-mudahan video ini dapat membantu para pemula menjadi lebih gampang ketika kita mendapatkan informasi tinggal lihat YouTube klik channel kita kokimbali yang merasa video ini mampu menginspirasi atau membantu kalian jangan lupa di subscribe agar bisa membuat kita jauh lebih berkarya lebih baik untuk kalian kalau pengalaman yang sendiri sih kalau untuk pakan berayak yang yang pakai di sini yang paling bagus saya kasih pikir itu dari baru netas ah tak puasain sih gasanya dulu tiga sampai lima hari selanjutnya baru sampai dia bisa makan senang kalau masalah setting vibrasi ini belum pernah jangan pakai mudah ringnya banyak teman-teman yang kita banyak yang ini kasihan kalau bagusnya telah tersebut kita ketika sini cekrak ini ini kalau pembelian pelet itu karena ikan yang sekecil gimana cara yang dimasih lalu pelet biasanya kalau rendam kalau enggak ya ini untuk pemberian pakan itu berapa hari sekali kalau berapa kali terang sehari kalau di burayak yang pasti ke masukkan di sini ambil masyarakat yang terbiasa nanti oke berayaknya itu terus untuk yang remaja kalau yang remaja tetap kalau tiang sendiri ya pengalaman yang sendiri kalau remaja ini tergantung suacanya oke kalau suacanya memang ekstrem agak dingin balik juga sekali jangan kasih kalau memang suacanya full panas bisa sampai lima kali jangan ke dalam kira macam dikasih apa sih kalau remaja sih ini anda lantian cuma takari 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 aja sebetulnya sama kadang pelet lili juga pelet lili ini berarti yang tinggi protein ini ini saya bilang itu ya cuma kelemahan dari pelet lili ini kan kandungan spirulinanya kan kurang ini cuma saran aja nih sebenarnya untuk teman-teman yang lain juga mudah-mudahan sih maksudnya sarannya kan lupa kasih pelet lili usahakan ikan ini ke median ini ke full ada lumutnya tanah lumut terbanyak mengandung spirulina menurut menurut pengalaman ya pelet lili ini kekurang untuk buat kolam itu biar berlumut kalau kolam berlumut ah intinya sih harus kena sinar matahari aja pasti cepat dia benar-benar semua ini pengaruh sinar sangat-sangat berpengaruh sinar itu makanya koki balik yang sarankan kalau membuat tempat untuk melihara koki balik usahakan kena sinarnya karena banyak sekali faktor-faktor yang sangat menguntungkan lagi benar-benar sinar dari pencerah warna pun lumut petunggur dan air pun tidak terlalu dingin berarti koki ini termasuk rentan dengan air yang dingin dalam artian kalau dibilang rentan sih enggak tergantung yang koki sih masalahnya kebanyakan dari pas perubahan cuaca nih yang banyak ah ah keselamatan kita biasa kalau memang dah dari kecil memang berhawa dingin dipelihara sampai keselamatan tidak masalah cuma di pas perubahan cuaca itu yang di dingin kepanas-nes kayak di pas perubahan cuaca ini memang yang yang terangkan tadi buat kolam yang di tempat yang memang full tiap hari kemakin airnya lebih bagus karena kali faktor kesehatan lebih baiknya warna pun yang kita berikan lebih serah betul jadi sinar yang bagus ini ke pagi atau sorenya ataupun dari pagi sore dapat sinar ya ya yang penting dia dapat sinar ya paling enggak empat sampai lima jam menurut yang sih dapat masalah ini kita itu pagi atau sore di dunia terus kalau untuk ikan dewasa atau bakalan induk nih kenapa ini ada pakan beda ah kalau pemberian pakan yang beda enggak sih kalau ikan yang tiang prihara kalau udah memasuki usia remaja sampai dewasa apalagi udah dewasa untuk calon indukan ikan tetap tiang pakai pakan ini sama pakan dari remaja sampai dewasa ini cuma kadang-kadang-kadang kalau udah memasuki fase indukan ikannya jantik-kadang yang juga support sedikit pakai pakan hidup ya jantik-jantik dunia biasanya untuk yang dibertingkat yang jantik jantik harus jantik atau boleh pekan kayak kutir atau cacing setelah itu kalau kukir kalau menurut pengalaman dia kalau kukir cuma bagusnya di murah ya ukurannya juga jantik-jantik menambah apa namanya mempertepat birah ikan oh ya dan hasil telurnya pun yang dihasilkan pembinaan pertanian terbanyak jadi aklor yang akan ditetasan ke betangnya jantik jumlahnya lebih banyak daripada pakan pelet biasa yang tergantung dengan sekarang kita bisa ada dari postur budi berarti pakan yang dari purayak sampai dewasa Niko ada beberapa perbedaannya jantik-jantik yang lihat tadi beli bawa kayak jajan itu jajan Oh iya bilang pakan lebih ya Niki kan pakan tadi sonal dulu sih sebenarnya orang-orang bilang nama dulu kan memang jarang orang jual yang pekan yang semacam itu orang-orang dulu sih yang yang tahu dari pertama kali yang main ikan dia ya makanya seperti ini ini campurannya dari tepung ah ini macam-macamnya dikombinasikan lagi sama isi daun telur lagi jadi apa namanya brokuli lagi telur terutama telur-telur juga sih kita ambil apa namanya kuningnya aja di blender ya di sini nanti kita fokus deh ya seperti ini fokus nanti dijemur atau terutama lebih besar juga bisa oke terus pemberian pakannya ya seperti namanya aja pakan kerik ya kita keren Oke ini juga bagus pakai burayak karena dari hasil kerajaan itu kan setelnya lebih kecil juga ya ya sampai dengan mulut jadi Miki teman-teman kalau zaman dulu makanya ikan koki balin itu dibilang zaman raja pertanyaannya adalah kenapa gimana cerai raja beli pelet atau pakan ikan seperti sekarang ini jawabannya jadi para breeder atau pemain lawas koki balini sendiri pasti akan menyarankan pakannya ini jangan jangan salah ini ini bukan mainan atau dodol gitu tapi ini pakan ikan bisa dilihat ya mungkin next kita akan minta beli jering buat eh masih tahu gimana caranya buat makan rapakan ini belajar buat makan sendiri hasilnya juga enggak jauh dari akan kemasan nge-nge Hai ikan tadi beli jering berbahas tentang indukan yang bodinya agak besar kan nyadar dengan bodinya agak besar akan menghasilkan keluar ini saya juga lihat di perkembangan sekarang koki bali itu pasti temen-temen banyak yang bertanya ini ini ada koki bali kok bodinya besar ada koki bali tapi bodinya kayak telur asli sebesar telurnya besar nah menurut di jering sendiri ini ada perbedaan enggak dari jenis genetika atau apa yang bisa dijelaskan di jenis memang sangat berpengaruh tapi tergantung seperti misalnya media kalau dulu sih memang kebanyakan yang jatuhnya memang enggak kecil ya ya karena kenapa kembali lagi dari dulu opakannya Nika kan sama medianya Nika cuma kecil ya jadi uang lingkupnya dia tuh kecil ya logikanya sih mainnya sebenarnya cuma gini intinya kalau kita mau buat ikan yang relatif agak lebih besar ya kita harus perlihatkan media makannya pun kita harus perlihatkan berarti jangan salah kalau misalnya sekarang kalau saya sih senang-senangnya kalau buat indukan Niko itu saya cari bodi yang lebih besar dari ini terutama yang dibatikan Oh gitu ya nih jadi gantan ya ya penting proporsional nah kalau triknya beli gimana menghasilkan bodi yang besar dan berarti bodi yang kecil berarti di koki bali ini memang ada koki bali yang besar adalah koki bali bodi kecil ya kalau kalau di bodi sih sebenarnya kalau saya sih senangnya memang biar beriringan dia kebanyakan sekarang orang ditanya ini kan koki bali apa enggak nah karena bodinya besar ekornya tampan pertumbuhan ciri ikan mas koki bali kan terutama yang paling dikenalkan dari ekornya ini hanya panjang nomor lebih lebih panjang dari bodinya lagi karena kebanyakan sih sekarang dia lihat pemain-pemain ikan 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 koki bali ya itu kasih makan yang ke oper dari dari anak-anak di operasi makan makanya lari pertumbuhan ini atau badan bukan kebadan duluan nanti ekor akan menyusul ekor kayak kemacis dia nanti menyusul ekornya tapi kebanyakan orang nggak sabar Oh baru umur segini ikannya tadi bilang aku ini ikan bukan ikan koki bali ini pionok pendek kebanyan sih yang banyak kita dapat pertanyaan di sini tapi kalau yang di sini sih jujur aja seneng ikan itu bodinya memang proporsional entah dia terlalu besar tapi aku juga panjang kecil terpangnya agak itu emang yang senang seimbang dengan cara ya teknik opakan yang enggak terlalu penelitihan pasti dan apa namanya kalau usia kita sebelum enam bulan biasanya ini yang tetap harus di beding-beding atau di ember lah mbernya udah selanjutnya masukkan ke kolom penyakaran nanti kalau bodinya udah sesuai dengan keinginan dulu tuh tuh pindahin ke dinding udah sesuai lah bodi pindahan ke dinding untuk kayak ember setelah satu-sampai satu setengah tahun potnya kita pilihnya dia rasa imbangan dia antara tekor, ikor, mata, sirap apapun nanti pelundang besar karena tiang yakin umur ikan koki bali semakin lama akan semakin panjang dan kalau udah sesuai umur satu setengah bulan budi turun profesional tarung di kolam sebesar apapun budinya akan berubah lagi tetap dari budinya berarti yang beli bilang tadi dari kolam pembesaran kita kunci budinya lagi kejeding makanya kita percaya dengan proses ikan, semua ikan itu perlu diproses dengan asal taruh ikan di kolam besar langsung sampai jadi dari awal sampai jadi bodinya itu benyah-benyah ekor arti benyah itu enggak seimbang temen-temen ya jadi kalau koki bali itu menurut beli jering sendiri harus diproses harus diproses dari kecil di jeding jadi bodinya itu seimbang dengan ekor pindah ke tempat pembesaran nah dari tempat pembesaran kita balikin lagi ke kolam tanah kalau kita sesuai kita lihat budinya yang dilihkan di kolam sat kita kunci lagi dia di jeding ya itu trik dari pemain pengalaman pengalaman pribadi mungkin temen-temen beredar yang lain juga punya trik dan cara tersendiri dia pastinya ini yang kita bahas adalah ciri khasnya beli jering karena ikan 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 kalau ikan 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 mikan terus nah setelah ikan 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 sudah masuk jeding atau kita tunggu ke dewasaannya untuk kalau kita berbicara tentang proses pemimpinan di sini sih berapa jatang berapa jatang berapa jatang yang dikejar kadang yang ingin lihat lebih bagus kalau dikawin masal istilahnya perbarangan banyak seluruhnya yang kita angkat ini berarti medianya yang kita tindakan dengan seluruhnya ini tapi persentasenya yang akan ikan lebih sedikit terdapat karena ikan betul-betul itu bukan cuma di media jadi ikan yang dibilang tadi atau penguncian kondi itu memang pengaruh di antara genetik dengan kan dan media berarti itu menurut ini berarti buat teman-teman bercinta Sakti Bali teman-teman tinggal pilih keinginannya jadi ketika kita melihat ini Koki Bali kok besar ini Koki Bali kok kecil sekarang tinggal teman-teman yang memilih ini pembesaran bodi atau proporsional bodi yang dibilang Koki Bali sebesar telur ekornya panjang atau bodi lebih dulu dibuat baru ke tempatnya namanya sub indo by broth3rmax